Pada Jumat 5 Juni 2020, dua terpidana zina menjalani hukuman cambuk di halaman Masjid Agung Al-Munawaroh, Kecamatan Kota Jantihu, Kabupaten Aceh Besar. Mereka menjalani 100 kali cambukan, namun pada sabetan ke-74, terpidana terpaksa diturunkan dari panggung untuk mendapatkan perawatan medis. Kedua terpidana tersebut dihukum lantaran melanggar pasal 33 ayat 1 Huanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Eksekusi tersebut diadakan secara terbuka. Saat terpidana HP menjalani eksekusi cambuk, Al-Gojo sempat menghentikan eksekusi beberapa kali karena terpidana merintih kesakitan. Kemudian pada sabetan ke-74, HP tak sanggup dan dibawa ke dalam ambulans yang sudah disiagakan petugas di lokasi. Dikutip dari Kompas.com, Sabtu 6 Juni 2020, terpidana lain yang berinisial IP berhasil menjalani 100 cambukan tanpa jeda. Pasangan yang berbuat zina itu sebelumnya ditangkap oleh warga di sebuah bengkel di kawasan Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Aceh Besar, Agus Kelana Putra. Proses eksekusi hukuman cambuk berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Petugas dan terpidana mengenakan masker, sarung tangan, dan menjaga jarak. Suhu tubuh terpidana juga diperiksa sebelum dieksekusi. Suhu tubuh terpidana juga diperiksa. 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 Terima kasih.